Halo teman-teman kembali bersama hari video kali ini kita akan membahas tentang informasi machining time bagaimana cara mendapatkan informasi machining time di Simatron langsung saja kita mulai cara yang pertama adalah dengan menggunakan show execution log yang ada di klik kanan teman-teman bisa pilih untuk tiap prosedur atau secara keseluruhan dalam satu tp-folder itu adalah cara yang pertama cara berikutnya adalah dari machining simulator jadi pada saat mensimulasikan removal material teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai machining time di pojok kiri bawah jadi disini terdapat informasi mengenai machining time current dan totalnya di teman-teman harus simulasikan terlebih dulu nah seperti ini ini adalah 1 jam 52 menit untuk prosedur yang pertama prosedur yang berikutnya adalah waktu yang sebelumnya dijumlahkan dengan yang sesudahnya jadi disini adalah informasi mengenai machining time secara total bukan per prosedur oke itu adalah cara yang kedua cara yang ketiga teman-teman bisa menggunakan nc-report jadi di nc-report ini secara default ada dua ada demo dan elek untuk template yang tersedia secara standar eh namun di sini saya akan menggunakan nc-report yang sudah di customize ada pun format outputnya adalah file Excel hasilnya adalah seperti ini jadi ini informasi machining time untuk masing-masing prosedur sebagai catatan ini adalah customize jadi tentunya teman-teman harus menghubungi reseller atau support simatron masing-masing kemudian cara yang berikutnya keempat adalah menggunakan data dari c-code data dari c-code tentunya kita membutuhkan post processor nah untuk post processornya tidak semua post processor itu menampilkan informasi machining time jadi post processor yang menampilkan machining time itu memang post processor yang customize jadi seperti ini selamat menikmati bo behold kemudian seperti yang saya informasikan tadi, tidak semua post-prosesor itu menampilkan output berupa informasi di dalam jikotnya nah, jika teman-teman tidak mempunyai post-prosesor yang mendukung teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi third party namun terlebih dulu generate jikotnya nah, ini adalah 123 FMC disini tidak ada saya coba find tidak ada informasi tentang machining time nah, disini saya akan menggunakan aplikasi third party yaitu simco edit simco edit memiliki fasilitas untuk menampilkan toolpath statistik nah, disana teman-teman bisa dapatkan informasi mengenai machining time dan data yang lain yang sekiranya dibutuhkan ini saya pikir cukup membantu namun sebagai caratan seperti kita tahu simco edit jelas bukan software yang free jadi, untuk teman-teman yang tidak memungkinkan untuk menggunakan software simco edit ada alternatif yang bisa digunakan yaitu NC Corrector NC Corrector ini juga mempunyai fasilitas untuk mengetahui machining time disini ada data ada informasi mengenai machining time dari jikot yang teman-teman punya oke demikian untuk video kali ini semoga bermanfaat saya hari salam safe and calculate selamat menikmati